Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan kutus cinta Di kesempatan kali ini saya mencoba untuk berburu ikan hias lagi Sekarang saya sedang berada di salah satu pedesaan Dan spot kita kali ini kita bakalan mencari ikan hias di sekitaran mata air pedesaan Di kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman-teman saya Katanya sih disini tuh banyak sekali ikan hiasnya Jadi penasaran kira-kira ada ikan hias apa aja sih disini tuh Maka dengan begitu kita bakalan mencarinya sekarang juga Let's go Nah disinilah spot pertama kita teman-teman Ternyata benar kata orang Banyak sekali ikan hiasnya Satu poin pertama kita telah mendapatkannya Nah disini juga saya baru lihat lagi ternyata ada ikan golsom Dimana ikan ini tuh sangat mirip dengan ikan lohan Karena memiliki benjolan di kepalanya Ternyata ekosistem disini masih benar-benar terjaga Karena mungkin daerah sini tuh cukup lumayan jauh dari daerah perkotaan Disini kita mendapatkan salah satu ikan hias Dimana ikan hias ini tuh kalau di daerah saya namanya ikan pedang Tapi ini adalah indukannya atau betinanya Nah kita mendapatkan lagi ikan yang sama jenis Nah bisa dibedakan ini adalah jantannya Dia memiliki buntut yang memanjang seperti pedang Makanya disebutnya ikan pedang Ternyata disini tuh banyak sekali jenis ikan pedang teman-teman Dimana ikan pedang ini tuh Gak kalah cantik dari ikan hias yang lainnya Buset banyak banget teman-teman Auto pelihara di akwarium nih pastinya Kalau di pedesaan itu enak banget ya teman-teman Udah asri Hasil alamnya berlimpah Terus udaranya juga sejuk banget Asli teman-teman cantik banget ikannya Nah disini saya mendapatkan ikan cana Ikan predator asli Indonesia Motifnya cantik banget teman-teman Ngomong-ngomong siapa nih yang waktu kecilnya suka ngebolang Ayo ngaku Pasti kita semua inget lagi ke masa-masa itu kan Seru banget pastinya Nah disini saya menemukan ikan cupang Jadi dia itu sangat suka di perairan yang tenang Seperti rawa-rawa teman-teman Ini dia ikannya Wow Cantik sekali everybody Lumayan lincah ya ikannya Nah disini kita mencoba untuk menangkap salah satu ikan hias Yaitu namanya ikan zebra Karena memiliki motif yang serupa dengan kuda zebra Kita langsung saja tangkap Nah akhirnya ketangkap juga teman-teman Nih kita langsung lihat ya Nah jadi kenapa ikan ini dinamakan ikan zebra Karena memiliki motif yang serupa dengan kuda zebra Kurang lebih seperti itu teman-teman Wow cantik banget ya ikannya Ternyata disini banyak sekali ikannya Seriusan teman-teman Nah disini saya menemukan ikan mujair Geboy mujair Ikan disini tuh sehat-sehat ya Karena airnya pun terjaga Karena langsung dari mata airnya Oke kawan-kawanku Jadi inilah hasil berburu kita Kebilang sedikit sih buruan untuk malam hari ini Karena disini hujan udah mulai turun teman-teman Untuk berburu hari ini Kita hanya mendapatkan ikan mujair Dan ikan hiasnya itu ada ikan zebra Ada ikan pedang juga Yang nantinya kita bakalan Masukkan ke akwarium teman-teman Kita juga mendapatkan keong-keongan Yang nantinya kita bakalan pasak Keong ini enak banget teman-teman Tuh squishy-squishy gitu Geri-geri nyoy loh Oke teman-teman Dikarenakan disini ada timbangan Jadi kita iseng mencoba untuk menimbang hasil buruan kita Di malam hari ini Kurang lebih 1 kilo kurang ya Karena di dalamnya terdapat air juga teman-teman Ya mau gimana lagi teman-teman Dikarenakan hujan Jadi kita memutuskan untuk mengakhiri Berburu ikan hias di malam hari ini Oke teman-temanku semuanya Mungkin cukup video kali ini Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan untuk kita semua Jangan lupa like, komen, dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Dan bisa menghibur kita semuanya Salam satu hobi kawan Bye Oh 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 Oh